Intro Salam, jumpa kembali di Jejak Popo Channel Sahabat Tentara Nasional Indonesia TNI diberitakan telah kembali mengganti sebutan kelompok bersenjata di Papua dari kelompok kriminal bersenjata KKB dan kelompok separatis teroris KST menjadi organisasi Papua Merdeka OPM Dirilis Tempoko edisi Minggu 7 April 2024 Panglima General Agus Subianto dikebarkan memerintahkan jajarannya untuk mengubah penyebutan kelompok separatis teroris dan kelompok kriminal bersenjata menjadi organisasi Papua Merdeka atau OPM Informasi pergantian istilah ini berdasarkan perintah tertulis Panglima TNI tanggal 5 April 2024 Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, Panglima TNI memerintahkan Komando Daerah Militer 17 Jendrawasi dan Komando Daerah Militer 18 Kasuari Untuk mengembalikan sebutan KST dan KKB menjadi organisasi Papua Merdeka atau OPM Sahabat, dari perspektif historis politis John R. G. Jopari dalam bukunya berjudul Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka menulis Organisasi Papua Merdeka pertama kali disebut oleh ABRI dan Kejaksaan Saat itu terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh Feri Awam Bersaudara dan Mandacan Bersaudara di Manokwari dan di wilayah Kepala Burung tahun 1965 Sebutan OPM berganti menjadi Gerakan Pengacau Keamanan atau GBK Dan seiring dengan kontalasi politik bersenjata TNI Polri telah menggelar sejumlah operasi di Papua hingga saat ini Penamaan terhadap kelompok bersenjata di Papua pun terus mengalami Perubahan Agaton, jurnalis liputan khusus Kumparan.com Pada 21 Februari 2023 menulis Kelompok bersenjata pro keperdekaan di Papua punya banyak status atau sebutan di Indonesia Agaton menulis Para pemangku kepentingan di Indonesia meminta kelompok ini ditindak tegas Akan tetapi ketegasan ini akan bergantung pada status yang disematkan terhadap entitas tersebut dan institusi mana yang menanganinya Ketegasan sendiri di setiap entitas dan institusi pasti punya makna tersendiri Tegas terukur misalnya di institusi kepolisian Kemudian ketegasan di TNI menurut undang-undang diarahkan demi pertahanan dan kedaulatan negara Kemudian penetapan status kelompok bersenjata ini berganti sepanjang waktu Masa Orde Baru oleh militer dan media masa disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan atau GPK Kemudian kelompok bersenjata di Papua statusnya menjadi kelompok kriminal bersenjata disingkat KKB Jadi menurut komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras Penetapan KKB diakui sejak jeneral polisi di Tokarnapian Menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012 sampai 2014 Kemudian pada tahun 2017 Menkupul Hukam Wiranto menetapkan KKB sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata Atau disingkat KKSB Kata separatis disematkan oleh Wiranto karena dalam kegiatannya Kelompok bersenjata di Papua menghendaki pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Ini menurut Wiranto melegitimasi keterlibatan TNI dalam penanganan kelompok bersenjata di Papua Sahabat dirilis tribunews.com Rabu 12 Desember 2018 Seorang birokrat dan diplomat Indonesia asal Papua Mikhail Manufandu mengatakan KKB itu istilah yang dipakai oleh polisi Supaya bisa anggap ini kejadian kriminal Jadi pakai KKB Kata Manufandu di media itu Kemudian Manufandu juga menjelaskan Sedangkan istilah KSB Seringkali digunakan oleh TNI Kalau disebut separatis Itu berarti house militer Sedangkan militer dilarang Jadi oleh karena itu Sebenarnya adalah Kemampuan leadership Untuk menjelaskan hal yang positif Tapi menghadapi rakyat yang sederhana Dan itu Tidak perlu harus gagah-gagahan Dekati mereka dengan hati Dan pikiran yang cernih Pada tahun 2021 Menkupul hukam Mahfud MD Menetapkannya sebagai teroris Dan itu digunakan Hingga saat ini Pemerintah Menganggap Bahwa Organisasi Dan orang-orang di Papua Yang melakukan kegerasan masif Dekategorikan Sebagai Teroris Sahabat Perubahan status-status Kelompok bersenjata ini Secara politik Memiliki Konsekuensi-konsekuensi berbeda Dalam penanganannya Baik itu konsekuensi Menguntungkan Maupun Merugikan Indonesia Dan kelompok bersenjata Di Papua Karena itu Dalam berbagai kesempatan Dan diberbagi saluran media Mantan Kepala Baran Intelijen Strategis Vice Soleyman Liponto Sering mengatakan Tentara Nasional Indonesia Tidak bisa sembarangan Mengambil tindakan Dalam penanganan Kelompok bersenjata Di Papua Kelompok disana itu Tidak lagi Berkautat di bidang kriminal Tapi mereka Sudah bisa masuk Dalam klasifikasi Kelompok Pemberontak Bersenjata Bahasa Inggrisnya itu Disident Amphosis Kalau sudah Disident Amphosis Maka lawannya itu Adalah Government Amphosis Itulah yang diatur Di dalam Hukum humaniter Tapi kalau kita Sampai sekarang Hanya bicara Separatis Teroris KKB Ya forget it Itu hanya Pendagakan hukum Gak akan bisa Kita Memberantas mereka itu Karena kemampuannya dia Dia sudah Perlihatkan Dia sudah menguasai Wilayah Dia punya Pasukan yang jelas Dia sudah bisa Menculi orang Nah itu Ciri-ciri dari apa Itu Ciri-ciri dari Disident Amphosis Yang diatur oleh Hukum humaniter Lah kita Kenapa Gak mau Gunakan itu Lalu Laksanakan Operasi militer Yang dilaksanakan Oleh TNI Di wilayah tertentu Kan bisa Tapi Rubah dulu Namanya Sepanjang namanya KKB Teroris Ya forget it Itu Tanya Penegakan hukum Saja Nah sahabat Jubitv.id Edisi 31 Juli 2022 Menulis Sayap Bersenjata OPM Atau Organisasi Papua Merdeka Dantara Pembebasan Nasional Disingkat TPN Didirikan Pada tanggal 26 Maret 1973 Sebagai hasil Dari Proklamasi Republik West Papua Pada tahun 1971 Ditulis di Jubitv Proklamasi Dipimpin oleh Pemimpin OPM Rumkorem Dan Prai Kemudian Pada tahun 1985 Setelah Setrumkorem Dan Jako Prai Melarikan diri Ke pengasingan Matias Wenda Mengubah nama OPM Menjadi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Atau TPN OPM Kata TPN Menunjukkan Bahwa Kelompok Tersebut Adalah Sayap Militer OPM Organisasi Politik Masih Dijelaskan Di Jubitv.id Bahwa Pada tahun 2006 Terjadi Kesepakatan Di antara Komandan TPN OPM Yang dipimpin Oleh Rikat Joeni Untuk Mengubah Namanya Menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Parat TPNPB Atau West Papua National Liberation Army Anggota TPNPB Mengklaim Untuk Melayani Bangsa West Papua Bukan Satu Organisasi Politik Kemudian Pada Tahun 2015 Setelah Joeni Meninggal Sebagian Besar Komandan TPNPB Baru Yang merupakan Generasi Muda Berjuang West Papua Mendirikan Komando Nasional Atau Komnas DPNPB Yang sekarang Melanjutkan Perjuangan Bersenjata Di Dataran Tinggi Tengah West Papua Dengan Julu bicara SEPI Sambong Beberapa Tahun Belakangan Ini Konflik Bersenjata Di Papua Terus Meningkat Amnesty Internasional Indonesia Merilis Sejak Tahun 2018 Hingga 2020 Terdapat Setidaknya 96 Kasus Pembunuhan Di luar Hukum Yang melibatkan Aparat TNI Wari Petugas Lembaga Pemesrakatan Dan Kelompok Pro Kemerekaan Papua Yang Menewaskan Setidaknya 179 Warga Sipir Amnesty Internasional Indonesia Juga Mengatakan Selama Periode 2018 Hingga 2022 Jumlah Korban Yang meninggal Dari pihak TNI Sebanyak 35 Jiwa Dari 24 Kasus Pembunuhan Di luar Hukum 9 Anggota Polri Dari 8 Kasus Dan 23 Anggota Kelompok Pro Kemerdekaan Papua Dari 17 Kasus Kemudian Pada tahun 2023 Eskalasi konflik Di Papua Meningkat Drastis Bahkan Hingga TPN PBOPM Menyandera Pilot Berkebangsaan Selandia Baru Dan Pesawatnya Dipakar Supaya Pencarian Dan Semua Pendekatan Yang Dilakukan Belum Berhasil Pada tahun 2023 Korban Meninggal Dunia Dalam konflik Bersenjata Di Papua Mencapai 61 Orang Terdiri Dari TNI 26 Orang Polisi 3 Orang Masyarakat Sipil 32 Orang Serta Sejumlah Orang Luka-Luka Dan Mengakibatkan Gelombang Pengusi Masyarakat Sipil Sejalan Dengan Ini Awal Tahun 2024 Panglimat DNI Agus Subianto Mengatakan Terkait Dengan Penanganan Kelompok Persenjata Di Papua Ia Menjalankan Dua Pola Operasi Yaitu Operasi Smart Power Dan Operasi Hard Power Smart Power Yang dimaksud General Agus Adalah Penjelesaian Persoalan Di Papua Dengan Melakukan Penyekatan Dengan Mengedepankan Operasi Teritorial Seperti yang Saat ini Sudah berjalan Di Tanah Papua Kemudian Pola Hard Power Lanjut Panglima Melakukan Operasi Dengan Kekuatan Kekuatan Personil Bersenjata Lengkap Untuk Menghadapi Pergerakan Kelompok Pembatan Organisasi Papua Merdeka Sejalan Dengan Pendekatan Keamanan Yang sedang Berlangsung Saat ini Di Papua Tiga bulan Pertama Tahun 2024 Intensitas Konflik Justru Terus Meningkat Dan Mengakibatkan Tiga Prajurit TNI Dan Tiga Aparat Kepolisian Gugur Serta Sejumlah Anggota Kelompok Bersenjata Dewas Dan Lagi-lagi Menjadi Korban Adalah Masyarakat Sipil Komisi Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan Kontras Jakarta Menyebutkan Terdapat Dua Institusi Pelaku Dalam Tindakan Terhadap Warga Sipil Di Papua Yaitu Institusi TNI Atau Tentara Nasional Indonesia Sebanyak Enam Peristiwa Serta DPNPB Tentara Pelombasan Nasional Topo Barat Sebanyak Satu Peristiwa Pada Dua Bulan Pertama Tahun 2024 Kontras Menyebut Terdapat Enam Jenis Tindakan Kekerasan Terhadap Warga Sipil Di Papua Sebanyak Enam Orang Warga Sipil Mengalami Luka-luka Serta Empat Orang Warga Sipil Tewas Bekibat Tindakan Kekerasan Di Papua Sahabat Perubahan Nama Dari KKB Menjadi KST Baru Pada Level Performa Tak Subtansial Menyelesaikan Akar Masalah Penyebab Konflik Bersenjata Di Papua Nah Kini TNI Telah Mengganti Nama KST Dan KKB Menjadi OPM Dan Apakah Ini Akan Menyentuh Subtansi Persoalan Di Papua Entalah Semua Orang Indonesia Keluarga Imigran Yang datang Cari makan Di Tanah Papua Baik Di Daerah Konflik Perang Terutama Kami Perikan Peringat Untuk Anda Sekiranya Tinggalkan Wilayah Papua Di Madugama Tidak Menurut Satu Langkah Pun Kamu Kirim Berapa Perso Kita Tetap Melihat Dan Anda Sudah Kirim Berapa Perso Itu Tidak Kan Keluar Di Simal Dan Di Bumi Bertengan Ini Tidak Berdasarkan Pengalaman Selama Ini Pergentian Nama Tidak Subtantif Selain Masalah Papua Yang Memiliki Problem Kesejahteraan Juga Kekhawatiran Marjinalisasi Orang Papua Dan Problem Investasi Yang Keberadaannya Tidak Dirasakan Dan Dinikmati Oleh Orang Asli Papua Selain Itu Penyelinggaraan Autonomi Khusus Selama 20 Tahun Pertama Sejak 2001 Sampai 2021 Dirasakan Tidak Sukses Mendekatkan Masyarakat Papua Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Keadilan Tuntutan Pembangunan Smelter Pada Freeport Keberadaan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Hingga Kasus Wabu Intan Jaya Merupakan Amunisi Yang Memperpanjang Konflik Bersenjata Di Papua Kemudian Proyek Pemerintah Juga Lebih Banyak Dikerjakan Oleh Imigran Dari Luar Papua Selain Itu Bisnis Ilegal Seperti Penjualan Senjata Dan Amunisi Oleh Oknum Aparat Keamanan Turut Menambah Panjang Daftar Konflik Dan Kekerasan Di Tanah Papua Sahabat Dalam situasi Seperti Itu Kebebasan Berekspresi Investigasi Independen Serta Liputan Media Asing Tidak Diberikan Untuk Papua Sehingga Akan Semakin Menimbulkan Pertanyaan Ada Apa Di Papua Sahabat Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau LIBI Aisha Putri Budiarti Mengatakan Peristiwa Yang Terjadi Di Papua Belakangan Ini Tidak Berdiri Sendiri Berdasarkan Riset LIBI Pada Tahun 2009 Ada Empat Akar Masalah Di Papua Yang Harusnya Diselesaikan Pemerintah Namun Hingga Kini Takunjung Tuntas Empat Masalah Itu Adalah Stigmatisasi Dan Diskriminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kegagalan Pembangunan Dan Status Serta Sejarah Politik Papua Sebanyak 21 lembaga Swadaya Masyarakat Atau LSM Di Indonesia Yang tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Meminta kepada Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Untuk menghentikan Operasi Tempur Di Papua Adalah Kontras Imparsial LBH Pers ICW LBH Masyarakat LBH Masyarakat HRWG PBHI Nasional ICJR YLBHI LBH Jakarta LBH Malang Walhi Sitara Institute Forum Depakto AJ Jakarta Public Virtu Institute Sentra Inisiatif Amnes Di Internasional Indonesia LBH Talenta Karian Papua Di Nabire Dan LBH Papua Koalisi Mendesak Pemerintah Untuk Pertama Presiden dan DPR Menghentikan Operasi Tempur Dan pendekatan Militeristik lainnya Untuk menangani Situasi Keamanan Di Papua Dua Presiden dan DPR Melakukan evaluasi Terhadap seluruh Kebijakan Keamanan Hukum Dan Pembangunan Di Papua Ketiga Pemerintah Dan TPNOPM Melakukan Kenjatan senjata Dan menghentikan Permusuhan Segera Untuk menjegah Jatuhnya korban Lebih jauh Serta menjajaki Jedah kemanusiaan Agar memungkinkan Penanganan Situasi pengungsi Dan Tahanan Politik Keempat Pemerintah Dan TPNOPM Membuka ruang Dialog yang setara Dan Bermarkaba Kemudian Secara pribadi Doge Gerung Yang dijuluki Sebagai Presiden Akal Sehat Indonesia Ikut menyoroti Dan bahkan Mengatakan Papua Semakin jauh Dari Jakarta Militerisasi Berlangsung disitu Itu informasi Pasti dikendalikan Dan itu Disebut operasi militer Walaupun secara formal Belum disebut Operasi militer Tetapi Fakta-fakta itu Kalau kita baca Jurnal Internasional Menganggap Papua sedang menuju Pada operasi militer Itu artinya Perlawanan akan besar Dan Indonesia Justru ada Dalam Kerentanan Karena kondisi politik Dalam negeri Yang tidak stabil Dan setiap saat Intervensi global Bisa masuk disitu Dengan alasan Humanitarian Misalnya Pasukan Amerika Melalui PBB Bisa menganggap Diperlukan Semacam penyelamatan Awal Karena kekerasan Mulai berlangsung disitu Jadi kita paham Bahwa Tentu frustrasi juga Pak Panglima Dan jajarannya Melihat bagaimana Isu internasional itu Mengambil sudut pandang Hakkasasi manusia Dan hanya akan dipunjukan Pasti militer Saya kira Kalangan TNI ini Mesti cari Semacam Headline Yang tidak terlalu Dianggap Diedit terlalu banyak Supaya Fakta itu Justru dipercaya oleh Publik internasional Seberapa Sebetulnya yang meninggal Nah belakangan Nanti Dilakukan semacam Ya Sejenis kontemplasi Untuk melihat lagi Sebetulnya Cara paling Cara yang paling Mungkin Untuk Dijadikan Sebagai platform Penyelesaian Alicara kemanusiaan Itu dasarnya Nah orang Mulai meragukan Kemampuan Pak Jokowi Untuk mengatasi Papua Karena Pak Jokowi Fokusnya ada kemana-mana Dan itu yang Membuat Kita mulai berhitung Bahwa Perubahan politik di Indonesia 2024 Juga akan dipengaruhi Faktor internasional Terutama soal Indo-Pasifik Kina Selatan Tetapi juga Sangat mungkin Soal Papua ini Dulu juga kita Anggap bahwa Timur-Timur Tidak akan terjadi Tetapi Publik internasional Terutama Jatuhnya Timur-Timur Itu berarti Bangkitnya Gerakan kiri Valentin Yang bersifat Marsistis Itu Nah hal yang sama Juga bisa berlangsung Di dalam Papua Dan Papua Pasti juga punya Inspirasi Tentang Timur-Timur Mereka yang Intelektual-intelektual Anak-anak muda Di London Di Cambridge New York Itu pasti punya Semacam kenangan Mereka bisa ulangi Apa yang terjadi Di Timur-Timur Dengan apa misalnya Dengan referendum Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton